Stilis, jadi ketika kita nongkrong, ya kita kopdar, langsung kita bisa turunin sehingga jadi lebih ceper. Oke, halo guys. Ketemu lagi dengan saya di channel Youtube Korea Sir Robin. Hari ini saya lagi di daerah KGB. Ini di lokasinya di dekat dengan Tugumuda. Kalau Anda lihat, di sana ada Pemkot Semarang, kemudian ada Lawang Sewu ya. Terus ini di depakiran, cukup panas hari ini, terik. Ini ada Antara Kata, kemudian ada The Kambuja, dan juga ada Starbuck di Kota Semarang. Hari ini saya lagi bersama rekan-rekan Brandas Infernity, chapter Semarang, dan ada tamu dari Om Rofik, dari chapter Surabaya. Ada mobilnya merah itu ada Om Bam, ada Om Deni, ada Om Rofik, dan juga ada Padesugeng. Ini adalah rekan-rekan Brandas Infernity dari Semarang ya. Dan ini tamu dari Gresik, ikutnya chapter Surabaya. Keren mobilnya, barusan pulang dari Jakarta, dipermak sedemikian bagus. Ini adalah chapter Surabaya, jadi dirombak sedemikian banyak ya. Oke, nanti saya akan perkenalan dengan Om Rofik, owner dari mobil ini. Ada rekan-rekan dari Semarang, dan ada tamu dari chapter Surabaya. Halo, wah ini dia ya. Ini rekan-rekan dari Brandas Infernity, mobil kandas kebanggaan Infernity. Saya Rofik, dari Infernity, Surabaya. Saya tepatnya di wilayah Gresik. Saya seorang pegawai swasta di salah satu perusahaan di Gresik. Alasan saya kenapa milih BRV. Yang pertama, BRV sendiri bisa untuk keluarga, sesuai anak muda jaman sekarang juga. BRV ini mobil keluarga. Bagaimana mobil ini bisa seperti anak-anak muda jaman sekarang. Adanya komunitas The Brandas, akhirnya saya ikut gabung dengan Brandas. Mobil menjadi seperti ini. Pertama, saya ganti velg. Waktu itu, replika T4. Terus, saya lihat di Instagram, kok ada yang namanya The Brandas. Apa itu Brandas? Ternyata, naungan dari Infernity. Yang mana mereka yang sama-sama hobi dengan mendekin atau nyeperin mobil BRV. Akhirnya, saya ketemu salah satu pendiri dari The Brandas, Om Anung. Kita cerita-cerita, sharing-sharing. Akhirnya, disarankan waktu itu, saya pakai konsep racing look. Itu kurang lebih saya setahun pakai velg replika T4. Akhirnya, saya merubah dari racing look ke konsep elegan. Untuk perubahan dari racing look ke konsep elegan, ya lumayan banyak perubahan. Yang pertama, pergantian pelek juga, yang pasti. Pergantian warna. Pergantian warna ini standar dari BRV sendiri. Fender-fendernya ini ada hitam-hitamnya. Ini saya cat sewarna semuanya, biar terlihat lebih elegan. Lembar depan sama belakang diganti dengan facelift. Untuk suspensi sendiri, ini saya pakai air suspensi. Air gen. Terus untuk pelek sendiri, ini pakai ring 18. Yang lebar, yang depan 9, yang belakang 9,5. ET-nya 4,3. Kenapa saya milih suspensi air suspensi? Yang pertama, kita juga bisa stilis. Jadi ketika kita nongkrong, tidak kita kopdar, langsung kita bisa turunin sehingga jadi lebih ceper. Air suspensi sendiri bisa digunakan ketika bersama keluarga, bisa dinaikkan. Jadi tidak berdampak rusak dari velg atau fendernya. Untuk profil ban sendiri, yang depan ukurannya 205-45. Yang belakang, 215-35. Pakai air selera. Untuk masalah budget sendiri, saran 2 digit, 2 digit? Kepala 5. Kepala 5. Kepala 5. Next, berikutnya sih. Ada rencana pakai sunroof. Sunroof. Terus, ini baru eksteriornya aja. Mungkin next untuk interiornya. Selamat menikmati. Assalamualaikum. Sub indo by broth3rmax